Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung untuk tutorial kali ini ada televisi politron 14 inci minimax dillian ya politron 14 inci kejalanya mati tidak mau menyala tidak mau setar tapi untuk indikatornya menyala dan sudah tekan ok tekan-tekan tidak mau menyala tidak mau star karena ini belum dipongkar saya bongkar dulu ini dia penampakan dari televisi politron ini sudah saya bongkar skrupnya cuma ada dua kemungkinan ini habis dari tuser tukang servis dan ini juga soketnya belum dipasang untuk the closingnya lihat dulu secara fisik untuk elko nya dan juga lain-lain perlu kita cek dulu secara fisik soket-soketnya sudah terlepas ya ini mungkin ini belum jadi ya bisa diservis belum jadi untuk kelko-kelko nya dilihat juga masih baru ini yang ini warna hitam ya ini masih baru itu juga untuk vertikal juga ternyata baru di service coba saya balik dulu Oke seperti ini penampakan belakangnya ya mungkin belum jadi ini di service belum jadi oke saya cek dulu untuk pengukuran tegangan ini standy ini tadi soketnya juga rusak ini soketnya sudah kendor saya langsung pasang di sini ya langsung kasih ini diner saja nggak pakai soket biar kencang untuk pengukuran kita cek dulu untuk pengukuran tegangan apakah untuk 100 d plus 115 voltnya sudah normal atau belum nih bekas-bekas baru service mungkin belum jadi ya jadi ya kelihatan untuk bagian regulator kelihatan dan juga bagian vertikal nanti saya bersihkan pakai thinner biar mudah untuk pelacakan Oke kita pertama depresnya dulu ukur ada di 115 disini 115 cuma muncul 30 volt tidak sampai 50 volt ya ini untuk depresnya juga drop terus juga tegangan 50 voltnya Coba saya ukur dulu di sini drop semua ya tegangan drop semua jadi tidak bisa start sebelum melakukan pengukuran saya mau bersihkan dulu biar mudah nanti untuk melakukan saat melakukan pengukuran pakai thinner thinnernya yang impala ya impala yang bagus itu impala biar mudah untuk pengurutan jalurnya oke kalau sudah bersih kita solder ulang dulu yang kiranya kurang bagus kalau kurangnya terlihat kita solder-solder kalau bapak tidak lantai maka keluar itu bisa hilang dan tingkat-tingkat oleh orang lain eh kalau sudah kinclong kinclong seperti itu kan mudah ya untuk kita urut jalurnya ini mesinnya mesin model lama seperti ini masih besar ya tapi 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 prinsip kerja sama fungsi fungsinya juga hampir sama ya untuk televisi seperti ini oke langsung untuk pengukuran pengukuran tapi ini masih basah saya keringan dulu ntar karena disini drop karena drop kita yang perlu di cek yaitu bagian tegangan dan bebasnya dulu pastikan dulu untuk bebasnya normal yaitu di 115 volt di sini ada keterangannya 115 volt atau juga di kaki playback nomor 2 kalau 1 hot itu ke transistor kolektor ya yang kedua bebasnya disini disini karena drop cuma keluar 30 volt jadi yang perlu diupak di bagian B plus nya pertama kita kekat dulu yang menuju transistor horizontal yaitu ada di B plus eh maaf di biasnya ini ini transistor bebas kita urut disini bisa dilepas dulu seperti ini ya biar aman oke ini sudah saya cut biar aman untuk karena kalau disini di cut tidak bakalan playbacknya nyembur ya ini sudah terkat kita ukur dulu ukur lagi untuk B plus nya di skala 250 volt harus keluar 115 volt ini sepertinya sudah agak kering kalau kering langsung colok saja untuk pengukuran B plus nya oke sudah stand B sudah menyala kita ukur di B plus nya atau di kaki 2 playback juga bisa B plus nya itu keluarnya cuma 30 volt yaitu drop ya untuk memastikan atau melacak B plus yang bermasalah di bagian di bagian regulator nya di sini atau juga masih di luar di bagian sekundernya caranya kita cukup melepas yaitu anjus main nya dulu yang ada di B plus ini kalau di urut ketemu resistor di sini ya ini B plus kita urut ke sini ada resistor R515 yaitu berhubungan ke trim pot di sini ya ada trim pot terus juga ada IC TL431 di sini terus juga ada otocoupler ini juga sweet namanya sweet anjus main nya di situ ya kita lepas dulu untuk anjus main nya caranya kita cut seperti ini atau kita sedot biar tidak menempel oke sudah terpotong atau terkat kita coba dekatkan biar jelas di sini di sini ya yang terkat di sini saya cut di sini dan ini untuk biasnya yang ke basis transistor horizontal dan yang satu lagi ini untuk adjustment nya di R515 eh maaf bukan 515 tapi yang ini ini yang yang hubungannya ke trimpot ini ya ini ada R506 bukan 515 nya bukan ke sini ya tapi yang ke bawah ini yang ke trimpot 506 ini di simbol kita cut di sini ini oke ini sudah betul ini B plus nya 115 115 ke trimpot ke IC TL431 dan juga ke auto cochlear oke kita sudah di cut kita langsung cek di sini di tegangan 115 volt nya atau di kaki juga bisa saya ukur di sini juga bisa tapi jangan terlalu lama ya untuk memastikan keluar atau tidaknya tegangan kalau di cut pastinya tegangan melonjak sangat tinggi berarti di kerusakannya di bagianan jismennya coba saya coba ukur dulu untuk 115 volt nya apakah melonjak di sini setelah di cut di resistor 506 di sini R506 setelah di cut apakah di B plus nya melonjak di sini kalau melonjak di bagian anjismennya saya ukur dulu tapi jangan terlalu lama untuk percobaan harus cepat-cepat jabut ini cek AC nya kalau dipanjer agak lama kemungkinan ada elko yang langsung meletus atau bahkan IC bisa mati dan juga transistor itu yang rawan jadi jangan terlalu lama kalau cut di adjustment men oke kita ukur bismillah oke melunjak oke berarti keluar sekitar di sini di 160V coba sekali lagi tapi jangan terlalu lambat langsung dilepas saja oke naik naik tinggi berarti kerusakannya bagian regulator ataupun di adjustment selanjutnya kita pasang lagi untuk R nya yang sudah dibat tadi DR 506 kita pasang kembali setelah dipasang pasti di sini tegangannya drop jadi 30V tidak bisa 115V ya coba saya ukur lagi kita jolok lagi oke yaitu drop sangat drop berarti kita perlu diupok di bagian adjustment kita cek saja langsung atau ganti saja langsung untuk ICTL 431 nanti kalau tidak bisa kita ganti ke auto coupler ini utama komponen adjustment untuk komponen aktif kita ganti dulu pertama 431 saya cabut dulu untuk IC 431 atau IC TL ini bagian dari pengatur tebalan 115 disini bentuknya seperti transistor ini untuk IC TL bentuknya yang persis seperti transistor yaitu seperti ini dengan kode KA 431 saya mau ganti ini dulu mau ganti IC TL sebelum sebelum dan ini IC TL dan nomornya atau serinya Z Z 431 dan ini KA 431 tapi gak apa-apa ini masih sama untuk IC 431 mungkin ini berbeda pabrik saja ya untuk pembuatan saya pasang dulu untuk IC TL terima kasih kita tinggal solder saja untuk IC TL nanti kalau sama saja drop selanjutnya saya mau ganti otocoplar karena komponen aktif cuma itu untuk bagian adjustment itu ada IC TL dan otocoplar mudah-mudahan tepat sasaran untuk IC sudah terpasang langsung saja saya colok atau saya ukur lagi di sini oke saya ukur setelah pergantian dilakukan pergantian IC otocoplar langsung untuk coba ukur tegangan di 115V disini untuk lepasan otocoplar selanjutnya kita lakukan untuk otocoplar selanjutnya kita lakukan terima 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 untuk otocoplar yaitu bentuknya seperti ini ya empat kaki untuk otocoplar untuk penyolderan otocoplar sudah dilakukan kita tinggal uji coba untuk tegangan lagi disini sudah normal untuk 115V kita ukur oke kita adun pas 115V sudah normal ini untuk untuk tegangan 115V sudah normal karena ini belum setar karena tadi disini di cut cepat ukur biasnya yaitu caranya pengukurannya kali ke AC dulu disini 10 untuk ya 10V AC ini apakah keluar untuk tegangan biasnya yang tadi sudah dikat disini kita urut saja disini ketemu trafo trafo oscilator disini ketemu juga kapasitor dan juga ada tegangan tegangan atau pendorong dari oscilator nya disini ada transistor transistor ya dan juga oscilator kita ukur di oscilator output apakah keluar keluar 0, koma coba saya lepas dulu untuk ceknya kita langsung untuk solder ulang yang tadi di cut disini tegangan bias tegangan bias saya solder ulang oke selanjutnya kita uji coba lagi apakah sudah setat atau belum untuk 115 volt ukur lagi saja disini saya ukur lagi untuk tegangan 115 volt nya disini normal dan tunggu karena ini oke langsung menyala polythron ya saya kecilkan dulu itu untuk screennya kebesaran saya turunkan dulu oke sudah biru kurang kurang sedikit kita coba lagi untuk colok lagi apakah sudah sudah kita matikan dulu kita coba lagi untuk colok lagi pakai sudah muncul polythron di ap2 oke jadi ini kendalanya ada di otocoppler ternyata IC otocoppler untuk IC 431 nya itu masih normal terus yang kedua yaitu ada di otocoppler karena ini masalahnya di bagian di bagian tegangan B plus 115 volt yang drop ternyata ada di bagian anjusmen yaitu di eh maaf di otocoppler yang short untuk IC nya TL431 normal jadi kendalanya di otocoppler charger alhamdulillah ya sudah jadi oke untuk perapian sudah saya rapikan pembersihan sudah sudah jadi ini langsung saya tutup dari sini dulu untuk mengatasi televisi polythron 14 in berjalannya tegangan drop tidak bisa setar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati